Intro Bagi pecinta drama Korea, pasti sudah tidak asing dengan aktris senior cantik Korea Selatan, Song Hye Kyo Menjadi sosok perempuan yang selalu masuk dalam daftar perempuan tercantik di Korea Selatan Song Hye Kyo selalu sukses berperan dalam ragam karakter di drama yang dimainkannya Yang terbaru, Song Hye Kyo berperan dalam serial drama populer Netflix The Glory Seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan karirnya, Song Hye Kyo banyak sekali memiliki fakta menarik dari kecantikan hingga kehidupan pribadinya Yuk kita intip profil dan fakta menarik dari Song Hye Kyo Aktris yang lahir di Daegu, Korea Selatan pada 22 November 1981 ini sudah cantik sejak kecil Di Instagram pribadinya, Hye Kyo pernah mengunggah potretnya yang masih sangat kecil dengan busana khas Korea Selatan Di usianya yang masih sangat kecil, Hye Kyo sudah terlihat cantik dengan matanya yang membulat, bulu mata lentik, dan bibirnya yang mungil mengemaskan Sempat difonis berumur pendek Saat baru lahir dari rahim sang ibu, Song Hye Kyo dinyatakan mengalami sebuah penyakit dan difonis oleh dokter tidak akan bertahan lama untuk hidup Dan hanya bertahan hidup lebih dari satu minggu Setelah menjalani berbagai macam perawatan dan pengobatan, Song Hye Kyo berhasil sembuh dari sakitnya, tepatnya ketika ia berusia 1 tahun Bercita-cita menjadi atlet ice skating Awalnya, menjadi seorang aktris terkenal seperti saat ini bisa dibilang tidak masuk ke dalam daftar cita-cita Song Hye Kyo Saat duduk di bangku sekolah dasar, Song Hye Kyo justru ingin menjadi atlet ice skating Memulai karir sejak usia 14 tahun Song Hye Kyo mengawali karirnya di industri hiburan Korea sejak usia 14 tahun, tepatnya ketika ia duduk di kelas 3 SMP Ia menjuarai kontes model yang diselenggarakan oleh perusahaan Sung Kyung pada tahun 1996 Kemudian, ia melanjutkan ke dunia acting, diawali dengan tampil sebagai pemeran pendukung dalam drama First Love yang tayang pada tahun 1997 lalu Namanya mulai naik setelah terpilih menjadi pemeran utama dalam drama Endless Love pada tahun 2000 Fasih 4 Bahasa Selain memiliki kecantikan natural tanpa bedah kosmetik, rupanya Song Hye Kyo juga unggul dalam kecerdasan linguistik Sang aktris tak hanya menguasai bahasa Korea sebagai bahasa utamanya, tapi juga bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris Sering terlibat cinta lokasi Dalam drama yang telah ia perankan, seringkali ia dipasangkan dengan beberapa lawan main yang tampan Tak jarang, Hye Kyo juga terjebak beberapa kali dalam cinta lokasi dengan lawan mainnya Contohnya, saat menjalani drama All In tahun 2003, Hye Kyo saling jatuh cinta dengan Lee Byung Hun dan menjadi pasangan dalam dunia nyata Hal ini kembali terulang ketika Song Hye Kyo membintangin drama berjudul The World That They Live In Ia kembali jatuh ke pelukan lawan mainnya yakni Hyun Bin Beberapa waktu lalu, Song Hye Kyo dan Song Jong Ki juga mengalami cinta lokasi selepas drama Descendant of the Sun Hubungan mereka berlanjut hingga ke pelaminan, namun kemudian berakhir dengan perceraian Itu dia beberapa fakta menarik tentang Song Hye Kyo Sekian video dari aku, see you on my next video